Welcome back to channel Dunia Games! Halo guys, balik lagi bersama aku Cima di konten dah tau belum? Nah, buat kalian nih yang lagi bosen banget sama main game kompetitif, sini-sini-sini, aku mau kasih rekomendasi ke kalian game santai yang wajib kalian coba nih. Kalian penasaran kan game apa aja yang bakal aku bahas? Yulah sama sekut pembahasannya! Gamers, sekarang kalian udah bisa langganan Google Play Pass di Dunia Games lho! Rai akses ke ribuan game secara gratis mulai dari 30 ribuan aja. Gak hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan ekstra kuota 2GB di setiap pembelian. Langsung kunjungi website duniagames.co.id atau download aplikasinya di Playstore ya! Kalau kalian butuh game-game baru buat dimainin, nah ini dia guys, video yang tepat buat kalian tonton. Karena disini aku menghasilkan ke kalian, game-game santai apa aja yang wajib kalian coba saat kalian udah mainin game kompetitif berjam-jam nih. Beberapa game ini punya visual yang lembut dan gak demanding atau face-face nih. Udah yuk daripada kebanyakan ngomong, mending kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama ada Cozy Grove. Game ini ngumpulin barang dengan warna pastel, dan gaya lukisan ini adalah salah satu alternatif terbaik buat Animal Crossing di PC nih guys. Sebagai spirit squad baru, kalian bakal menjelajahi pulau penuh hantu hewan yang butuh bantuan kalian nih. Cozy Grove pakai sistem jam dunia nyata nih. Buat kalian yang mau mainin game ini, biasanya sih dibatesin aja. Mainnya sekitar 1 atau 2 jam aja sih. Karena setelah daily questnya selesai, gak banyak yang bisa dilakuin. Buat yang doyan game santai, mungkin kalian bakal sering ngadepin batas ini. Tapi kalau kalian mau nikmatin permainan secara pelan, Cozy Grove bisa jadi pilihan. Yang kedua ada Tung. Meskipun warnanya cuma hitam putih, tapi game ini punya karakter yang kuat banget nih. Di sini kalian bakal mecahin teka-teki dan tebak-tebakan dengan bantuan kamera buat foto-fotoin hal-hal di sekitar kalian. Challenge dari buku capnya keren banget, bawa kita ke nuansa klasik game, petualangan yang bikin kita harus perhatiin sekeliling dunia dengan baik. Game ini juga relatif singkat, bisa kalian tamatin dalam 3 atau 4 jam aja. Yang ketiga ada Book of Travels. RPG yang cantik banget ini sebenernya versi mini-nya MMO dengan server yang cukup cuma 7 pemain aja nih. Kalian bakal bikin karakter dan mulai menjelajahi Braided Shore di mana sihir dilakukan dengannya duteh dan mengikat simpul. Di sini kalian bakal luangin waktu buat mancing dan berdagang, beli mantra yang bisa bikin kembang api, atau ubah kalian jadi rusak. Dan terlibat dalam pertarungan semi-turn-based kalau kalian merasa berani. Game ini bener-bener santai di mana kalian berkomunikasi dengan orang lain cuma lewat emoticon aja. Dunianya indah banget dengan soundtrack yang sama kozinya. Masih di Early Access, Book of Travels rencananya bakal ngambahin area di peta buat terusin ceritanya yang sangat halus. Yang keempat ada Melatonin. Game Ritem biasanya gak punya reputasi buat game santai nih. Tapi Melatonin tuh bener-bener low-key dan kozinya banget nih. Dengan warna-warna yang lembut dan irama lovingnya, Melatonin hampir sama santainya kayak namanya. Daripada lempar beat dengan barbar, kalian bakal main lewat petunjuk visual yang bantu kalian complete beat di setiap levelnya. Yang kelima ada A Short Hike. Buat pengen game yang kozi tapi gak nyedot waktu kayak 100 plus plus jam, petualangan yang lucu ini bisa selesai sekitar 4 jam aja. Jelajahi taman pegunungan, pulau sambil bantu orang-orang di sekitar dan temuin rahasia kecil dalam perjalanan kalian ke puncak. Taman ini udah indah banget dari bawah, tapi karakter utama kalian bisa terbang juga. Jadi jangan lupa cari-cari area tersembunyi dan teman-teman baru yang belum terlihat. Yang keenam ada Dorfomantic. Biasanya game strategi gak bikin nyaman, tapi Dorfomantic hadir dan buat kalian nyaman banget dan mainnya santai banget nih guys. Aku sampai kehabisan waktu akhir pekan pertama kali nyoba game Tile Hex Bass ini. Di mode standarnya, kalian bakal pake set kartu Hex untuk nyocokin bidang pertanian, kota, jalur air, dan rel kereta buat komplit cash dan kembangin deck kalian sampai kartunya abis. Kalau kalian pengen lebih santai, creative mode, ngeijinin kalian bangun area yang kalian suka dari deck yang gak abis-abis nih. Yang ketujuh ada Coral Island. Nah kali ini ada game buatan developer Indonesia yang ajib banget. Di pulau ini ada banyak banget yang bisa kamu lakuin. Mulai dari bertani, mancing, kerajinan, pertambangan, sampai bersihin sampah buat ngebalikin keindahan alamnya. Dan kalau kalian lagi gak sibuk tanam-tanaman atau urus ternak, suasana romantis juga ada. Lebih dari 20 warga pulau bisa didate dan semuanya parah kece. Jadi kamu pasti bakal nemuin pasangan yang cocok buat kalian nih. Ada banyak cerita menarik yang bisa kalian temuin saat kenalan sama penduduk setempat. Dan kembangin lahan pertanian kalian dari senyuput sayur jadi surga petani. Tahun 14 November kemarin baru aja ada update gede-gedean loh. Yuk mainin! Oke segitu dulu guys untuk konten kali ini. jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya ya. Aku Cima pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah! Dadah!